Fakta-fakta tentang Presiden Indonesia yang jarang diketahui Insinyur Soekarno, pernah ditolak oleh wanita bernama Gusti Nurul Mengunjungi Fatikan tiga kali, menguasai banyak bahasa asing Membenjarakan Buya Hamka, Sultan Syahrir, Muhammad Nasir tanpa proses hukum Pak Hartog, hanya menyelesaikan sekolah formal sampai jenjang SMP Pernah ingin berhenti dari dunia militer, namun rencana tersebut ditentang oleh istrinya Pernah berdual dengan Sylvester Stallone, menjadikan Pulau Buru sebagai Bapak Habibi Sering dibuli oleh teman sebayanya karena tindakannya yang dianggap aneh oleh teman-temannya Sewaktu di Jerman sering melaksanakan sholat dalam gereja Permintaan kunjungannya ke Kediaman Suharto selalu ditolak hingga akhir-akhir Kedekatan hubungannya dengan Suharto sudah terjalin semenjak dia remaja di Makassar Gustur Gustur tidak menyelesaikan pendidikan sarjananya baik yang di Irak maupun Mesir Pernikahannya tidak dihadiri secara langsung melainkan diwakili oleh pamannya Melakukan kunjungan luar negeri 80 kali dalam masa kepresidenannya yang 20 bulan Memecat Yusuf Kala dan Miranto dari kursi menteri Bu Meka Bu Meka berkuliah 2 kali di kampus yang berbeda namun tidak ada satupun yang terselesaikan Di eranya KPK dibentuk Presiden wanita pertama di negeri Indonesia Pak SBY SBY sering dianggap lemah oleh seniornya karena fisiknya yang kurang menyerupai perawakan tentara pada umumnya Sewaktu menyebabkan presiden merilis beberapa album lagu Sewaktu menjalani pendidikan di Akmil berhasil menyabet Adi Makayasa yang sejauhnya diikuti oleh anaknya Ahai Sarwo Ediwipowo Mertuanya adalah seorang legenda Kopassus Jokowi Sebelum menjadi wali kota bisnis mebelnya sudah menjangkau pasar luar negeri Sewaktu kecil rumahnya seringkali mengalami penggusuran Kedekatannya dengan Luhut Panjaitan mulai terjalin sewaktu mereka memulai bisnis bareng Menurutmu adakah fakta menarik dari presiden-presiden Indonesia yang terlewatkan? Kalau ada silahkan komen Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.